Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ketiga Kanjeng Nabi disuruh sholat Di satu tempat yang banyak koser Atau istana-istana ada rumah kecil Sholat di rumah tersebut Nabi terus sholat dua rokaat Setelah sholat kanjeng Nabi tanya Dijawab itu adalah Baitulahmin Ini zaman saat ini jeningnya betlehem Betlehem ini aslinya Baitulahmin Lahirnya Nabi Isa disitu Berkahnya Nabi Isa lahir Oleh kanjeng Nabi sholat dua rokaat Di tempat yang barokah itu Dan yang terakhir Tempat yang penuh barokah Adalah nanti disebut Pepohonan kurma yang begitu banyak Kanjeng Nabi disuruh sholat Kemudian kanjeng Nabi tanya itu apa Itu adalah Toibah Toibah Loh namanya dulu bukan Toibah Kanjeng Nabi belum hijrah Namanya Yathrib Yathrib itu diambil dalam bahasa Arab Farobah Yathribu Artinya Mencaci Menghina Sabah Yathribu Farobah Yathribu itu artinya sama Nama kotanya itu Yathrib mencaci Mangkanya ada dua suku besar namanya Aus dan Khosrot Berabad-abad Tukaran terus Gak dame-dame Sebab apa loh jenengnya kotanya itu nyaci Maki Makanya kalau mau namakan kotanya itu Maksudnya hati-hati Saya tadi mau kesini ada desa namanya Deso Pahit Ini perlu diganti jenisnya pahit Makanya mau medit-medit saat desa ini Udah desa kok pahit Rubah Nama itu yang baik Nama anak yang baik Nama kota yang baik Kanjeng Nabi itu dalam riwayat mengatakan Bahwa Kanjeng Nabi itu merubah sampai 600 sahabat namanya Maksudnya sahabat ini jenisnya haznun Sumpak Bahwa Kanjeng Nabi bendelokko ini kiling sumpak kayaknya Ganti namamu ganti siapa Kanjeng Nabi Sahlun Sahel adalah orang yang santai, enak, rilek Rubah nama Kalau jaman saat ini kilih wong-wong ini jeneng anak itu gak karu-karu anak Wah anak di jenengnya sih gak jelas Jeneng nobel Daripada ganteng arti ini jeneng kok bela Nama itu yang baik Bahkan ini kisah yang penting Nama, toko, dan tempat kerja kita itu yang bagus Sampai tinggal ini perhatikan Wah orang cino-cino toko ini aku perhatikan Toko jaya abadi Sumber makmur Makan nih soge-soge Tafa'ul ini aku pas Nah, lihat orang muslim toko, toko sederhana Ini gak soge-soge sederhana terus Warung lumayan Gak dodol barang enak deh Bakso barokah Payu gak payu sementing barokah Ini gak tepat, Tafa'ulnya gak jelas Jeneng toko ini, makmur Laris Ini ya, itu Tafa'ul Anak juga gitu Dikasih nama soleh Anak jeneng no soleh Insya Allah jadi anak yang soleh Jeneng no anak ini ku jamal Aku gak ganteng bakal ke dini Coba seperti itu Itu bagus Ini ajaran yang diajarkan Yafrib dirubah oleh nabi Jangan nama Yafrib Madinah Al-Munawwarah Dalam riwayat Toibah Banyak nama yang namanya Madinah tersebut Solat di empat tempat itu Karena semua penuh dengan berkah Setelah solat di tempat itu Mulai Kanjeng nabi Melakukan perjalanan lagi Pertama kali yang dilihat oleh Rasulullah Pemandangan yang indah Apa itu? Lihat kaum Yazro'u yauman Wayahsudu yauman Menanam di hari itu Langsung di hari itu panen Kanjeng nabi tanya Ya Allah Niki Begitu mulia Begitu indah Apa yang dilakukan orang tersebut Biasanya Nunggu tiga bulan Empat bulan Ini langsung Nandur langsung panen Siapa mereka? Dijawab mereka Adalah umatmu Mujahiduna Visabilillah Orang-orang yang jihad Di jalan Allah Yang mengorbankan Harta Dan tenaganya Untuk di jalan Allah Dan ini paling tepat Para Mujahidin Visabilillah Adalah mereka Para Tolibul ilmi Porosantri Mujahidina Visabilillah Jihad kita sekarang ini Dengan ilmu Pondok pesantren itu Mahalul jihad Ada pun Kanceng Nabi Menghirup bau yang Begitu wangi Tanya Bau apa ini? Ini adalah Rauh Masjidotu Binti Fir'aun Ini adalah Bau Kuburannya Masjidoh Masjidoh Ini tukang sisir Putrinya Fir'aun Loh Gimana Gimana Ceritanya Jibril Saya mau dengar Siapa itu Yang namanya Masjidoh Masjidoh Tukang sisir Tukang sisir itu Hirfah Dania Profesi yang Sangat rendah Di kerajaan Nyisirito Tapi ketika Nyisir Tau-tau Sisirnya itu Jatuh Lisan yang Selalu Dikir itu Tanpa Sengaja Berkata Bismillah Ta'isa Fir'aun Dengan nama Allah Celakalah Fir'aun Kaget Diwanai Fir'aun Loh Faqalat Awalaki Rabbun Hayru Abi Loh Eh Masjidoh Loh 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 Tuhan Selain Ayahku Kepalang Basah Masjidoh Berkata Rabbi Warubu Abigi Allah Tuhanku Dan Tuhan Ayahmu Allah Masjidoh Ini ku Ahli Zikir Kaget Di hadapan Anak Fir'aun Pun Nyebut Allah Makanya Kita Harus Perbanyak Zikir Ini pas Kaget Iling Kalau Kurang Zikir Ibu Ibu Ini kaget Ini copot Ini kira Ngedhikir Perbanyak Majlis Zikir Yang Memperbanyak Zikir Insya Allah Setiap Kaget Nginget Allah Nah Niki Ngingotan Ketika Kaget Di depannya Masjid Masjidoh Depan Anak Fir'aun Pun Nginget Aku Sampaikan Kepada Abah Monggo Masjidoh Niki Masjidoh Niki Kudua Contoh Buat Kehidupan Para Wanita Untuk Zaman Sekarang Ketika Itu Dilaporkan Oleh Firaun Firaun Berkata Panggil Dalam Riwayat Masjidoh Punya Suami Dan Dua Anak Masjidoh Iya Apa Benar Apa yang Dikatakan Putriku Benar Masjidoh Sembahlah Aku Ini Masjidoh Ini hebat Ngadepi Fir'aun Berani Seperti itu Nabi Musa Ketika Diperintahkan Oleh Allah Menuju Ke Fir'aun Geter Loh Nabi Musa Sampai Mengatakan Jangan Takut Aku Bersamamu Ketika Ada Jaminan Dari Allah Maka Jalan Tapi Masjidoh Ini Perempuan Sebagai Contoh Untuk Wanita Sekarang Tegas Memegang Tauhid Tidak Bimbang Dengan Apapun Di depan Fir'aun Pun Mengatakan Robbi Warabukallah Ya Fir'aun Tidak Lanang Ganteng Tidik Tetap Islam Boga Tidak Lanang Sugit Tidik Tidak Masjid Tidak Gerejo Coba Lihat Masjidoh Di depan Fir'aun Robbi Warabukallah Eh Panggil Siapkan Bejana yang besar Isi minyak Kemudian Panggil Suami dan kedua Anaknya Masjidoh Tetap kau dengan Iktikot Atau Keyakinanmu Tetap Wahai Fir'aun Ambil Suaminya Lempar Digoreng Pak Bu Juni Di depan Seorang wanita Mana Nggak Nangis Ada wanita Lihat suaminya Digoreng Luwong Wedok Bu Juni Tabran sepeda Montur Nangis Di rumah sakit Niki digoreng Nangis Bojo Sici-sici Digoreng Ya apa Masjidoh Tetap Masjidoh Diam Fir'aun Rabbi Warabukallah Dua kali Fir'aun Marah Nantang Anaknya Ambil Anaknya Lempar Anaknya Bu Ju Mati Bu Ju Mati Dari Rondo Rabi Mana Seiso Neniki Anak Digoreng Di depannya Masjidoh Pun Terenyuh Hatinya Ya Allah Anak Yang saya Besarkan Setengah Mati Kerja Istana Untuk Besarkan Anak Digoreng Kekuat Ketiga Kalinya Irta Koncang Hatinya Sekarang Giliran Anak Dua Bulan Yang ada Di tangan Masjidoh Digendong Anak Kecilnya Ya Allah Suami Sudah Anak Yang besar Sudah Tapi Apa Dosanya Anak Dua Bulan Ini Mereka Sudah Mengenyam Kehidupan Sudah Merasa Kenikmatnya Hidup Ini Anak Umur Dua Bulan Tidak Pernah Dosa Dalam Hati Fir'on Mulai Maju Mundur Apa Fir'on Semah Ayo Ngomong Robi War Robok Allah Goncang Hati Beliau Ketika Itu Ingin Terbesit Dalam Hatinya Tidak 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 Ngakui Dilisan Tapi Hati Tetap Allah Ketegasan Nanti Kemudian Goncang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menunjukkan Kebesarannya Anak Umur Dua Bulan Ini Tadi Berkata Mendengar Anak Dua Bulan Berkata Ibu Yang Tegas Yang Tabah Demi Allah Kau Dalam Kebenaran Anak Ngomong Langsung Menghadap Fir'on Dan Berkata Fir'on Ya Rabbi War Robok Allah Lu Mokongi Sudah Sudah Gak ada Tawar Menawar Anak Tadi Dimasukkan Goreng Terakhir Sekarang Giliranmu Masito Permintaan Terakhir Apa Saya Minta Satu Kuburanku Dengan Suamiku Dan Anak Anak Ku Jadikan Satu Permintaan Aku Kabulkan Pengawal Lempar Masito Lempar Itu Cara Memegang Tauhid Memegang Agama Apapun Menjadi Halangannya Kita Gak keluar Dari Agama Allah Nek Zaman Saknikius Gak usah Bojo Mbe Anak Pak Digoreng Indomie Digoreng Lo Murtad Gila Mbak 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 Jombang Mbak 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 Hatun Dengan Indomie Lebulan Dikirimi Murtad Digratisi Sekolah Murtad Rumah Sakit Gratis Murtad Mereka Gak Belajar Dari Mahasih Toh Maka Itu Saya Ingatkan Poro Bapak Poro Ibu Haram Menyekolahkan Anaknya Di sekolahan Yang bukan Islam Ataupun Yang nasional Selain itu Hukumnya Haram Sekolah Kristen Sekolah Yang lainnya Hukumnya Haram Lu Nganak Di sekolah Sekolahan Kristen Nasrani Sehari Dua Minimal Dia keluar Menganggap Ah Gomo Pade Kobok Kaben Kupodo Dan ini Yang ada Gara-gara Orang-orang Kita Halusun Belajar Ke Amerika Dan lain-lain Kenallah Kita Liberal Di tengah-tengah Nah Wotul Ulama Ini Wong-wong Ini Gak Belajar Masjid Karena Mereka Dapat Minah Dipangani Wong Barat Dibantu Wong Barat Langsung Benar Mereka Keadilan Agama Semua Kebenaran Ini Sebab Mangan Due Wong Wong Enggak Belajar Dari Masjid Kalau Mereka Belajar Dari Masjid Mereka Akan Mengatakan Lagum Dinukum Waliyadi Sekarang Hati-hati Pondok Pondok Hati-hati Walaupun Pondoknya Hati-hati Sebab Ini Liberal Sudah Mulai Masuk Di Tengah-tengah Kita Racunnya Hati-hati Artis-artis Artis-artis Kita Seperti itu Di negeri Kita Agama Hanya Buat Sambilan Itu Yang Dilihat Yang Dikonsumsi Anak-anak Kita Maka Agama Mereka Jadikan Hal Yang Biasa Terus Tugas Tugas Itu Apa Ilingo Antara Maghrib Dengan Isha Kumpul Anak Bujuh Mbocor Roti Hadad Maus Al-Quran Ngaji Dan Lain-lainnya Setelah Itu Ingatkan Jangan Lagi Kita Al-Quran Mengingatkan Kepada Kita Berapa Banyak Para Nabi Itu Yang Mewasiatkan Eh Anak-anakku Apa Yang Akan Kau Sembah Allah Pegang Teguh Jangan Mati Anakku Kecuali Kau Muslim Pernah Kita Manggil Anak-anak Kita Pegang Teguh Agama Islam Sampai Dirimu Keturunan Sampai Kiamat Jangan Ada Di antara Kalian Yang Keluar Dari Agama Allah Pegang Teguh Alusun Nawal Jamaah Jangan Kau Menoleh Kepada Aliran Yang Lain Pegang Ini Belajar Dari Masih Lihat Jaman Saat Kita Wom Hampir Sedikit Yang Seperti Itu Hampir Tidak Ada Tidak Tidak Sampai Aku Mati Paduk Sampai Tutup Sampai Aku Mati Ladang Sawah Sampai Didol Toko Tetap Mak Murno Tidak Ada Pikirannya Akhirat Akidah Itu Tidak Ada Dunia Yang Ada Dalam Batin Mereka Coba Lihat Para Nabi Mengatakan Jangan Sampai Keluar Ini Nabi Loh Pak Apalagi Kita Kok Merasa Tenang Anak Buk Bakal Ini Murta Hati Hati Indonesia Ini Sudah Mulai Kristianisasi Pemurtatan Masal Dimana Mereka Kerja Mereka Mereka Masih Belum Merasakan Tapi Coba Panjenengan Keluar Ke Daerah Timur Pengalaman Saya Dakwah Sampai Saya Masuk Ke Daerah Yang Begitu Jauh Di Irian Jaya Mereka Kerja Tempat Pesawat Landasan Kesana Mereka Punya Langsung Dari Fatikan Gak Main Main Pernah Pengalaman Dakwah Nih Di Irian Jaya Saya Berangkat Kesorong Bulan Ramadan Sih Iklan Iklan Sih Mandek Sih Sampai Disana Dakwah Disorong Muslimin Banyak Tapi Mereka Mereka Memang Gak Ada Kiyai Gak Pondok Pesantren Jombang Masya Allah Banyak Tapi Daerah Timur Pesantren Sudah Sedikit Ketemu Dengan Teman Teman Dakwah Di Masjid Saya Masih inget Masjidnya Namanya Masjid Kuba Saya Diminta Tiap Hari Isi radio Untuk ceramah Interaktif Dalam Waktu 10 hari Ketika Saya Disana Ada Program Dakwah Namanya Hurujud Dakwah Waktu itu Guru Saya Yang Memerintahkan Ke Daerah Daerah Minis Duduk Undangan Berangkat Di Wil Sampai Disorong Ketemu Sama Teman Teman Dakwah Disana Cerita Pembagian Bagi Pengalaman Disana Dia Mengatakan Bip Panjenengan Sekarang Ini Ada Disorong Kota Ayo Kita 6 jam Perjalanan Agak Masuk Sedikit Monggo Berangkat 6 jam Perjalanan Setelah Itu Perjalanan Sudah Gak Bisa Lagi Perjalanan Disana Harus Melalui Kuda Ataupun Apapun Lewat Hutan Mentok Saya Sampai Disitu Kata Mereka Bip Kalau Panjenengan Ada Waktu Monggo Ke Daerah Kita Yang Lebih Minus Lagi Cukup Hutan 6 jam Perjalanan Dilebuk Nanti Mana Nanti Melebu Mana Ketemu Nabi Nuh Nabi Ibrahim Hutan Pocok Kata Mereka Bip Ini Sedikit Ada Perjalanan Lagi Pengalaman Kita Ini Ustadz Dipanggil Dia Berjalan Dari Sini Itu Naik Kendaraan Lagi Land Cruiser Gak Bisa Kendaraan Biasa Itu Selama Empat Hari Setelah Itu Harus Pakai Kuda Itu Selama Dua Hari Setelah Itu Jalan Berapa Jam Sampai Nanti Di Satu Suku Suku Asmat Boko Kami Waktu Sampai Sana Nyampe Ketempat Itu Kami Merasa Sampai Disana Mendapati Suku Mereka Telanjang Telanjang Pakai Koteka Sudah Semuanya Telanjang Tapi Tidak Pakai Nafsu Mereka Itu Nggak Mandi Kecuali Dua Bulan Tiga Bulan Sekali Jadi Mambu Ini Jarak 30 Meter Mambu Saya Lihat Nafsu Lihat Orang Dan Lagi Mereka Itu Karena Takut Malaria Sudah Adat Mereka Pakai Minyak Babi Diletakkan Ke Badannya Minyak Babi Agar Nggak Kena Malaria Karena Apa Namanya Nyamuk Malaria Itu Kalau Kena Minyak Babi Nggak Mau Nyenget Jadi Itu Buat Mereka Dipakai Setelah Sampai Di Sana Saya Sudah Merasa Dakwah Di Sini Mau Buat Masjid Dan Ketika Sampai Di Sana Sumpah Demi Allah Saya Sudah Lihat Biara Langkulan Dengan Orang Sana Bayangkan Kita Kalah Jarak 30 Menter Buah Bekir 60 Ini Biarawati Rangkulan Mereka Berani Untuk Itu Agar Mereka Masuk Ke Agama Mereka Saya Terima Tanya Kepala Sukunya Mana Itu Rumahnya Parah Kepala Suku Saya Mau Meminang Anak Putri Panjendengan Masya Allah Pelung Puluh Meter Mambu Dirabi Kata Kepala Suku Ya Kalau Anak Saya Mau Tidak Apa Kemudian Dipanggil Putrinya Beb Kuluhan Masuk Elek Tapi Bukuno Paling Ganteng Lihat Putrinya Anak Subles Nemen Merembah Yang Nombong Li Wes Mau Mau Nikah Cara Apa Sakar Nikah Setelah Nikah Saya Permisi Putri Panjendengan Mau Saya Bawa Ke Sorong Perjalanan Yang Begitu Jauh Dia Mau Dikasih Sarung Ditutupi Jika Mutoh Kemudian Nafsu Mambuni Kek Ngoten Kemudian Saya Bawa Ke Sorong Perjalanan Balik Ke Jauh Sampai Kota Tak Lebuk Salon Salon Biasanya Sajam Sampai Pitung Jam Gak Mari Mari Biasanya Yang bersihin Ini Kapas Kertas Gosok Rambut Dipersihkan Semua Dipersihkan Sampai Persih Setelah Bersih Alhamdulillah Nombong Ketok Lumayan Kemudian Saya Kasih Jilbab Saya Ajari Ngaji Sampai Sekitar Dua Bulan Sampai Bisa Sholat Dan Semuanya Pakai Kerudung Rapi Walhamdulillah Saya Balikkan Lagi Datang Kesana Sampai Disana Orang Orang Suku Lihat Gara Gara Rapi Memang Islam Bersiyayu Langsung Laki Laki Berkata Semua Kok Bisa Anda Melakukan Untuk Orang Perempuan Kita Seperti Ini Mengajarkan Kita Allah Itu Indah Dan Menyenangi Keindahan Kemudian Mereka Berkata Kalau Panjenengan Bisa Buat Istri Kita Seperti Ini Saya Masuk Agama Sampean Bisa 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 Cepet Berkata Bisa Siap Janji Janji Ayo Dipikir Bisa 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 Tunggpul Tunggpul Bisa 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 Salon Sampai Jebol kata beliau, tunggu saya yang pulang, dia pulang bawa salon, bayar 25 juta kemudian bawa salon tadi dibawa pulang sampai ke pedalaman tersebut bayar 25 juta, disaloni siji-siji, biar rawat ini ngamuk-ngamuk ayo mulia-mulia semua masuk Islam dan Alhamdulillah kita sudah buat masjid di sana dan ketua kepala sukunya pun masuk Islam, Alhamdulillah dan ini, dan ini pondok-pondok ini belum jamah daerah-daerah seperti itu tak dongakno ini pondok ini rapi dikono kapi wong wong ini gak ada semua ini ngomong amin coba lihat itu mereka berani seperti itu dana begitu besar lho sampe peristiwa yang penutupan gereja kecil di Jakarta itu itu presiden Amerika itu lho campur mereka punya misi lah kita kadang-kadang ya Allah kayak gak takut kalau anak-anak kita keturunan kita ini bisa gerampok akidahnya oleh mereka hati-hati maka itu monggo kita berharap meminta kepada Allah agar kita dan keturunan kita nanti meninggal husnul khatima amin tambahannya lima semenit sampe setengah jam ini belum perjalanan ini misi isrok seperepat durung mikrot sobo marinin tapi saya teruskan tahun depan setuju yai ngundang ulang mali lho yai